Ini kayaknya pake BH-nya kekecilan sampe dia numpuk di atas tuh Iya, soalnya susah Tapi ada DM IG gak yang melecehkan lo selama ini? Oh, ada banyak Seperti? Nah, ada gak sih artis yang coba deketin lo atau DM? Ada Siapa tuh? Kalo misalnya cepet bisa main lagi Ih, kok gue jadi? Biasa aja, dulu mah biasa aja Sekarang? Iya Selamat datang kembali di channel youtube gue Kali ini agak berbeda Gue punya konten nyai bersama pemer satu bangsa Kira-kira pemer satu bangsa tuh apa sih? Gak mungkin dong kalo laki ya kan? Itu jelas perempuan Ini perempuan, gue gak tau siapa Tapi followersnya tuh banyak banget Dan setiap postingannya itu yang like juga banyak Dan pake-nya juga gede Gue pikir gedenya cuma di Instagram Ternyata aslinya gede banget cuy Ini yang kita tau, bot Cici atau apa sih? Kamu Cina kan? Iya Putih banget kulitnya Nama-nama, perkenalkan nama Tasha Abis nama lengkap gak sih? Terserah lah Coba Tasha Nama aku Anastasia Kosasi Dipanggil biasanya Tasha Panggilnya Kosasi? Ya bebas sih Apa-apa aja Bo, gue tuh bingung ya Kenapa sih kok lu bisa banyak banget followersnya gitu Emang lu ngapain? Nah, gak tau juga Gak tau Jadi kayak awalnya tuh cuma Emang main IG Terus ya udah posting-posting foto terus Terus kan waktu itu dulu tuh Instagram itu digembok Terus kayak setahunan ini Sekitar setahun ini tuh Instagramnya dibuka gemboknya Terus kayak ngepost-ngepost foto aja Eh tapi trafiknya bagus Kayaknya gara-gara trafiknya bagus itu Followersnya jadi cepet naik Post-postnya tuh foto-foto apa? Foto-foto Teteh toket gede gitu Eh toket tuh gede banget cuy Di bawah ini sampe Ini kayaknya pake BH-nya kekecilan Sampai dia numpuk di atas tuh Di sini tuh numpuk nih Soalnya susah nyarinya Emang ini ukurannya berapa? 34D kalo aslinya Aslinya Terus Cuman susah kalo disini tuh nyari ukurannya jadi C Oh jadi C Makanya jadinya ngelepet gitu ya Jadi tuh sampe sini loh toketnya tuh Lalu jadi dibilang gede Tapi emang gede Tapi ini asli Asli kan masih Kayaknya kalo belum 21 tahun plus tuh gak bisa operasi kan Nah enak ngomong umur berapa? 18 Waduh 18 Udah diapain lo sama Gophar? Waduh belum diapain lah Belum diapain lah Belum diapain sumpah 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 Udah 18 tahun Iya 18 tahun Ya mana mau Gophar ngomong Gophar tuh orangnya keep secret Dia gak akan pernah ngomongin siapapun perempuan yang pernah sama dia Enggak kok enggak Belum pernah Oh gitu 18 tahun Gila gue pikir udah 21 apa 22 Tapi salah 18 Berarti baru dewasa kemarin dong ya Iya Oh my god Tapi dari awal lo emang suka foto seksi atau buat viral aja? Enggak Emang stylenya begini Dari dulu Tiap hari begini nih Beda-beda Cuman seksi Bajunya segini Cuman Cuman Gak cuman kayak Kalau Gini deh Kan ada orang yang Gimana dah Gimana 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 Kan ada orang yang kalau pakai baju seksi gak pede Ada juga yang pakai baju tertutup kurang pede gitu Betul Nah kalau aku pedenya pakai baju yang seksi gitu Kayak yang gak tau suka aja Iya Tapi nyokap bokap gak ada masalah ya Eee Dulu-dulu sih kayak dibilangin gitu sih Tapi kayak lama-lama ya udah Gak apa-apa Jadi keseharian emang begini? Pakai hot pants Ya tergantung tempat juga Oh tergantung Kalau ke depan rumah ya gak pakai begini Ya juga sih Tapi badannya kebetulan bagus ya Bebs Jadi enak aja gitu dilihat kulitnya juga bersih Coba kalau yang murut kayak Tau ini belum? Siapa? Pesek-pesek tuh siapa? Boyan Boyan Pesek tau gak? Gak tau siapa tuh Ih Boyan? Lu berarti bukan artis ya? Hahaha Boyan Pesek gak tau? Artis? Gak tau serius Astaga Berarti dia kurang terkenal Sorry ya Boyan Bukan kurang terkenal Mungkin akunya kurang update Oh gitu Yang lu tau deh artis siapa aja? Siapa tau Terus? Gofar deh Gofar lagi Siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Ya udah yang terkenal Terkenal banget Oh yang terkenal banget Berarti Boyan Gue udah bilang lu artis Cuman kata si Cici ini Dia gak tau Enggak bukan Maksudnya mungkin Ya dia gak tau aja Udah lah emang terkenal juga Kok beberapa pelosok juga gak tau dia Nah gimana sih rasanya Dibilang jadi pemer satu bangsa Biasa aja sih Biasa aja Tapi dari situ kan Lo udah dapetin endorse deh Kalo gak salah gue ke point Ya ya endorse Udah endorsement juga Ya lumayan sih Lumayan Kayak Awalnya tuh gak niat juga Kayak Ih gue pengen nih Terkenal di Instagram Gitu misalnya Enggak sih gak pengen Kayak biasa aja Yaudah kayak Ngalir aja gitu Ya ya Tapi udah bisa beli apa dari endorsement? Mobil Mobil? Ya itu gapada Enggak kan Gara-gara nabung Gara-gara nabung Gara-gara nabung Cowok punya gak pacar? Pacar punya Pasti lo pacaran Disikat terus ya Orang pakaian yang begitu Gara-gara nabung Gara-gara nabung Ya iyalah Gara-gara nabung Gara-gara nabung Iya, makanya. Tapi sekarang gara-gara ngeliat orang-orang kayak pengen punya titik gede ampe Oplus gitu-gitu, ya seneng ya. Bangga ya? Bukan bangga juga, jadi kayak, oh ternyata bagus berarti gitu. Tapi kalau dulu kayak, ya gak pede sih. Pertanyaan gue, lu 18 tahun, lu masih perawan gak sih cuy? Kan tadi itu. Oh ya udah gitu ya. Berarti ilang perawannya umur berapa? Umur berapa? Dia ampe aus luar dia. Umur... Berapa ya? Lupa. Pokoknya udah gede lah. Udah gede lah ya. Kenapa sih lu sampai memutuskan untuk hilang perawan sebelum menikah? Gara-gara, ya gak ada alasannya. Karena menurut aku tuh kayak, ya udah, perawan atau enggak tuh gak penting. Kayak, ya udah. Masa lu cuma mau nikahin cewek, cuma gara-gara dia perawan atau enggak? Jadi menurut lu itu perawan itu apa? Bukan apa-apa. Jadi walaupun gak perawan, gak ada masalah ya? Gak masalah, kan yang penting karakternya, yang penting akhlaknya gitu-gitu. Oh, berarti lu itu... Value-nya bukan sekedar perawan atau enggak doang gitu sih. Oh, i see. Oke. Tapi kan orang buat pendapat beda-beda ya? Ya, di Indonesia juga masih tabu. Ya gak apa-apa sih. Kalau menurutku sih kayak gitu. Iya. Kita gak boleh disamain sama pemikiran orang yang di luar sana. Nah, cowo lu suka gak dengan toket yang gede gitu? Ya, suka-suka aja sih. Tapi maksudnya lu punya pacar kan? Pacar lu suka kayak risih gak? Eh sayang, bajunya dong atau celananya dong gitu. Ya kadang-kadang sih. Kadang-kadang, cuman yaudah nurutin aja kayak misalnya, yaudah pake jaket. Tapi hotpan? Iya. Tapi kan segera tertutupan gitu loh. Oh, jadi disuruh Mili mau ditutup yang atas atau yang bawah gitu. Lu gak bisa tertutup semua ya? Pokoknya harus pilih ya. Ya kadang tuh ribet gitu loh. Ribetnya? Kayak kalau tertutup semua tuh kadang ribet juga. Kayak misalnya harus pake sweater, terus pake cana panjang lagi. Oh, berarti lu gak bisa nih dibawa ke tempat dingin. Karena tempat dingin tuh gue tutup semua cuy. Gak bisa, emang gak bisa. Harus kebuka ya? Iya. Ya Tuhan, ada loh sama orang kayak begini. Gua bertanggal. Enggak kuat dingin juga. Enggak kuat dingin. Enggak kuat dingin. Cowo lu tuh agresif apakah sih sama lu? Dengan berpenampilan dan tubuh lu yang aduhai ini? Ya, standar sih. Ya, sama-sama balance lah. Sama-sama balance. Oh gitu. Kalau lu agresif gak? Enggak tau ya. Nilainya tuh dari mana? Ya enggak, misalkan kalau cowo lu pergi kemana, lu tanyain, lu teleponin. Oh enggak, enggak. Berarti lu orangnya tipe kalian cuek ya? Iya. Berarti lu harusnya cocok dong sama Govar? Enggak, enggak cocok. Kenapa gak mau sama Govar? Enggak apa-apa. Perempuan tuh ngantri mau sama dia. Iya, enggak apa-apa. Kan udah punya cowok. Oh, tapi kalau gak punya cowok? Enggak tau deh. Enggak, tapi lu pernah di deketin sama Govar enggak? Enggak sih. Kayak di WhatsApp-WhatsApp gitu. Enggak, enggak di deketin. Jangan bohong lu ya? Enggak, itu enggak di deketin. Jangan bohong ya? Kalau cuma Nanya-Nanya mah gak di deketin doang. Kan kalau deketin, kalau misalnya udah di pepet terus kan. Kayak eh ke rumah, ke Maino belum lapu gitu. Enggak, enggak kayak gitu. Oh. Biasa aja. Tapi ada DM IG gak yang melecehkan lu selama ini? Oh, ada banyak. Seperti? Pelecehan yang kayak bentuk kata-kata terus kayak misalnya kirim foto titit gitu. Oh, ada yang kirimin foto titit? Iya, banyak lah. Lu mau dikirimin foto titit ya, enggak? Tapi kecil. Kecil banget. Bikin malu deh. Ada yang kecil. Lu sukanya, menurut lu tuh size doesn't matter atau enggak? Doesn't matter enggak? Enggak. Enggak matter. Enggak matter? Karena kayaknya size enggak penting deh. Yang penting apa? Skill. Tuh dengerin, ya. Size tuh enggak penting. Yang penting tuh skill durasi penting enggak buat lu? Enggak. Kalau misalnya cepet bisa main lagi. Eh, kalau gue jadi ini. Kebuka sih, iya iya. Eh, tapi gue mau tanya. Lu tuh seliar apa sih orangnya? Maksudnya kayak gimana? Seliar apa dalam berhubungan seks? Seliar apa dalam kehidupan sehari-hari? Ya, harus orang lain yang nilai gak sih? Coba kasih cerita. Coba gue cerita ke gue. Ntar gue bisa nilai. Coba. Iya. Kan dia juga cerita pengalamannya. Iya. Iya. Mungkin iya. Mungkin iya kali. Mungkin ntar golongnya iya. Liar. Liar. Tergolongnya iya. Mungkin. Liarnya tuh semana? Ya. Kalau menurut kakak gimana kalau liar tuh? Batas liar. Kalau udah masuk kategori liar tuh semana? Liarnya gue nih ya. Ketika gue lagi pergi ke satu kota, negara, apapun gitu. Misalnya gue ketemu cowo nih. Cowonya tuh suka sama gue. Terus ganteng gitu kan. Gue suruh nontonin lu anak buah gue. Maksudnya? Ya itu. Itu liarnya gue. Oh suruh misalnya dia nonton gitu? Iya. Aku gak sampe kayak gitu. Belum nyampe. Belum nyampe. Belum nyampe dulu. Makanya seliar apa? Berarti biasa aja. Ya kayak gimana dulu. Yang terliarnya kayak gimana yang pernah lo lakukan deh? Standar sih. Ya seperti. Ya udah biasa aja. Pernah dianal gak? Eh. Udah lupa. Gue gak mau jawab ya. Menurut netizen aja. Dia paling ilang. Mana ada menurut netizen? Biar netizen yang nilai aja. Ya dia lucu banget loh. Biar netizen yang nilai aja gak apa-apa. Iya iya iya. Comment di bawah. Dia mah orangnya bebas banget ya. Maksudnya lu tuh gak pernah peduliin apa yang orang anggap. Apa yang orang bilang. Apa yang orang pikirkan tuh gak peduli ya. Enggak. This is your life gitu. Ya terus kayak yaudah biarin aja misalnya dia mikirnya. Apa nih nakal nih blablabla. Ya udah. Ya emang gue nakal gitu. Gila paling nakal gue. Enggak maksudnya. Ya udah. Biasa aja. Kan kayak. Kayak. Aku sendiri juga udah punya orang-orang yang support gitu. Kayak udah punya temen juga. Udah punya cowok yang support. Udah punya keluarga yang support. Jadi kayak. Ya udah kalo orang lain. Gak suka. Atau orang lain ill feel ya udah gitu. Ya udah lah ya. Gitu kan. Akunya juga baik ke mereka. Iya bener-bener. Pernah TTM-an gak? TTM-an gimana tuh? FYB. Iya temen tapi mesra. Friend with benefit. FYB gak pernah. Belum pernah. Belum pernah. Masa sih? Iya serius. Dia mulai SMA berarti ya. Mulai SMA kelas 10 gitu. Kan. Kalo masih SMA mungkin belum binal-binal banget. Iya. Jadi udah sama dia ya udah. Gitu. Sama dia terus udah belum putus-putus nih? Belum. Belum putus-putus. Jadi belum. Belum tuh. Fetish terliar kamu apa? Fetish apa ya? Fetish itu. Fetish itu. Fantasi. Fantasi. Belum ada. Belum kepikiran kalo sekarang. Misalkan kayak mau ML di pantai. Belum kepikiran sampai sekarang. Mau ML di tengah jalan tol. Fetish. Yang aneh-aneh gitu kan? Iya sah-sah aja. Belum kepikiran sampai sekarang. Kayak belum menemukan fetish gitu loh. Oh. Belum menemukan gitu. Jadi masih standar aja. Standar-standar aja sih. Iya. Oh iya. Pernah sehari berapa kali? Keluar. Muncran. Oh. Kalo kayak gitu mah jarang lah. Berarti lu gak pernah keluar dong? Enggak. Bukan gak pernah. Kayak males. Males. Kayak males. Apa sih? Lu gak ngomong. Males. Kalo keluar gitu kan. Ber... Apa? Kayak... Apa sih ngomongnya? Berantakan gitu loh. Bercetan. Maksudnya keluar-keluar. Orgasma. Akunya kan. Gak pernah orgasme? Pernah. Cuman akunya gak mau. Kayak nahan gitu. Gara-gara kayak... Males. Males berantakan. Tapi kalo kayak gitu keluar banyak kan. Itu squirting. Iya. Ini gak... Pernah squirting? Pernah. Aduh. Keboka semua aku gue. Iya. Squirting pernah. Tapi kalo orgasme pasti... Orgasme dong. Orgasme kayak gimana dulu nih? Orgasme yang kayak... Gimana ya? Gimana ya? Gue tuh bingung juga kan. Gue kan harus digituin dulu. Oh kalo kayak gitu ya sering lah. Oh sering. Sehari biasanya berapa kali? Standar sih sekali. Oh standarnya sekali. Kalo berhubungan itu sehari sekali? Standarnya sekali. Berarti tiap hari lo harus di... Enggak. Setiap hari. Kalo lagi sempet aja lah. Oh. Eh dirimu gak kos apa di rumah? Di rumah. Sama orang tua? Iya. Aduh. Aduh. Kalo hati anak kunder. Aduh gue takut. Ini bercanda ya ini. Iya ini bercendol. Ini bercendol. Ini cuman boong-boongan doang. Iya. Percaya. Jangan percaya ya. Nanti kita akan cek keperauan anak sendiri di ruang sebelah. Gue bakal liat. Selaputnya udah robek atau belum. Pernah main di outdoor gak selain di kamar? Outdoor maksudnya kayak di luar. Bukan di rumah. Outdoor itu ruang terbuka. Oh ruang terbuka. Kalo ruang terbuka gak pernah. Selain di kamar. Kayak di Bali. Gak pernah. Kan kalo di Bali kan ada vila-vila yang. Ya misalnya kayak di teras gitu. Gak pernah. Belum nyoba. Jadi biasanya dimana? Di kamar. Di kamar siapa? Random aja. Si tempatnya. Enggak. Kamar temen juga. Kamar ya. Oh buka hotel gitu. Check-in yang 3 jam, 4 jam, 6 jam. Enggak. Enggak. Terus kan dimana? Di rumah kok. Gue bilangin mak lu ya. Ini boongan. Ini boongan. Ini boongan. Ini boongan. Aduh. Ini biar seru aja ma. Tapi sebenernya lu tuh pengen jadi apa sih? Kan masih 18 tahun nih. Perjalanan masih panjang nih. Kira-kira lu mau jadi apa? Ketika sudah dewasa nih. Ini udah masuk bukan ke teenager lagi loh. Iya, iya. Apa ya? Kan tadinya tuh kuliah kan. Kuliah, kalo kuliahnya pengen kerja buka bisnis. Paling gitu kan seandainya. Cuman kalo sekarang gak tau sih. Pokoknya yang penting kerja aja terus. Dapet duit gitu. Tapi masih kuliah? Masih tapi cuti. Oh pemales ya anda? Iya. Enggak soalnya. Kalo kuliah takutnya nanti malah gak fokus terus. Malah nilainya jelek gitu. Oh gitu. Iya. Tapi pernah gak sih di deketin gadun? Pernah lah. Terus? Ada yang kecantol? Enggak ada. Pernah dikasih apa sama gadun? Enggak pernah. Kan udah punya gadun. Ada yang diketin tapi gak di apa-apain tapi ngasih. Enggak pernah. Karena bales aja enggak gitu. Gimana mau dia kasih. Kenapa enggak? Enggak. Karena enggak. Karena kalo alesan buat nyari gadun kan misalnya apa? Pengen hidup enak gitu. Enggak juga. Ada juga orang. Emang. Fetisnya gadun? Ada juga yang fetisnya gadun. Enggak. Kayak ya udah gak tertarik aja. Belum tertarik. Oh belum. Pasti akan ya. Gak tau. Gak tau namanya hidup. Ya kan kalo udah buntu otaknya kan. Takutnya kan namanya hidup. Nanti misalnya aku bilang enggak akan. Tapi tiba-tiba suatu hari jilat udah sendiri gitu kan. Berarti masih ada kesempatan untuk gadun-gadun ya. Enggak juga. Cuman belum kepikiran gitu. Tapi kan maksudnya gadun itu bukan berarti laki orang. Iya. Kayak misalnya dia emang lebih tua dari kita. Pacaran kan bisa juga kan. Iya. Makanya belum kepikiran. Oh i see. Nah kan lu lagi viral nih. Nah cara lu biar tetep viral tuh gimana. Gak tau. Masalahnya kan sekarang kan orang gampang banget viral. Tapi gampang banget turun. Iya. Kalo kayak gitu sih. Improve aja sih. Kayak self improve gak sih. Hmm. Kayak kan kadang ada orang viral. Misalnya cuman gara-gara apa ya. Biasanya orang apa sih. Sensasi. Iya ada sensasi. Sekarang kan lagi musim tok-tok. Joget-joget. Atau misalnya gara-gara dia. Apa ya. Ya pokoknya gitu lah ya. Banyak lah ya. Ya udah kayaknya kalo misalnya mau tetep viral. Atau gak usah viral ya. Misalnya tetep relevan gitu ya. Kayaknya harus nunjukin personality kita juga gak sih. Iya bener. Tapi bukan sekedar cuman nunjukin badan doang kan. Biar orang gak bosen. Kayak. Kayak yaudah. Kayak part dari kehidupan gitu. Biar kayak. Dia tau kita kayak gimana. Jadi bukan gara-gara misalnya cuman pamer badan. Atau pamer muka gitu. Tapi lu emang pengen banget masuk ke dunia entertainment. Atau cuman. Awalnya sih enggak. Ini juga iseng-iseng doang. Cuman kayaknya sih nyaman-nyaman aja gitu loh. Jadi ya boleh dicoba lah. Dan udah menghasilkan juga ya. Udah lumayan sih. Makanya orang tua gak marah kan sama apa yang lu lakuin kan. Enggak. Coba kalo gak ada duitnya. Iya diinjepan. Nah ada gak sih artis yang coba deketin lu atau DM? Ada. Siapa tuh? Ada banyak sih. Ini bakal dibip. Kasih tau aja siapa. Tapi gak bakal ditayangin namanya. Terus selain itu? Itu kapan tuh deketinnya dia? Aduh lupa. Udah lumayan lama. Kayak berapa bulan lalu lah. Oh berapa bulan lalu. Terus siapa lagi? Kecuan. Uuuuh. Dia kan kecil. Itu kan kecil. Siapa lagi? Dua orang lagi dua orang lagi. Deketin apa nih? DM doang atau? Iya deketin DM sampai ketemuan. Kalo DM doang mah. Sampai ketemuan. Iya sampai ketemuan. Enggak pernah sampai ketemuan. Yaudah DM. DM biasa doang gitu ya? Aduh. Itu siapa lagi? Satu lagi nama terakhir. Siapa ya? Sabar mikir dulu. Ada tuh pemain FTV. Ada lah itu. Artis baru terkenal kayaknya. Dia gara-gara pacar namanya. DMnya tuh biasanya ngapain? Hai gitu. Ya ada yang bilang hai. Ada yang bilang cantik. Terus kayak. Eh gitu. Tapi lu bales gak? Lu bales kan? Enggak. Beres. Masa gak lu bales? Enggak. Sumpah. Yang di bales tuh kayak misalnya. Kalo si titit kecil itu lu bales? Siapa? Yang itu tadi yang nomor dua. Iya. Iya. Gak lu bales juga? Orang dia cuma kayak DM-DM yang gak jelas gitu jadi gak dibales. Kan bingung juga mau bales apa? Bagus juga. Mending jangan lu bales. Gak ada pedangnya juga dia dibales. Iya kecuali misalnya dia mau ngajak collab apa itu baru dibales. Iya iya iya. Oke oke. Berarti lu punya pendirian ya? Lu punya prinsip. Keren loh. Posisi favorit lu apa? Posisi favorit? Apa ya? Di atas. Di atas. Nungging. Dogi. Lu tipe kala perempuan yang suka dijelatin dulu gak? Enggak. Lu gak suka dijelatin? Pas berdiam. Lu gak ribet. Oh kembali sama gue ya. Kalo gue just lu suka. Lu gak suka? Biasa aja. Terus posisi favorit lu apa? Nungging. Nungging. Berarti dia harus yang panjang. Kalo gak panjang susah ya kan? Iya. Keluar-keluar mulu. Ini berdasarkan cerita kamu ya. Nah lu masuk orang yang jijian gak? Harus bersih gitu. Kayak sekarang kan kulit lu udah bersih nih. Berarti kan lu kalo lihat sesuatu yang kotor pasti lu gak suka kan? Iya. Jijian loh. Iya lumayan sih. Lumayan. Lu tipe kalau misalkan nanti nih suatu saat kita kan gak ada yang tau ya. Siapa tau lu putus sama pacar lu nih. Kira-kira yang bisa jadi pendamping lu lagi. Pacar lu lagi tuh. Belum tau dong. Kayak apa enggak? Kayak apa tipenya? Tipenya. Yang penting setia ya. Karena aku nya juga setia. Jadi kalo misalnya gak dapet yang setia. Kesel dong. Kecuali aku nya juga. Misalnya klunya juga brengsek. Dia brengsek ya. Kan berarti balance. Terus. Harus kuat iman gak? Enggak harus kok. Ya kan lu begini pakaiannya. Enggak harus. Pokoknya yang sama lah kayak aku. Kan aku imannya juga biasa aja. Oh iya. Ya jadi tau diri lah. Gak minta yang macem-macem. Yang penting setia. Terus jujur. Gak suka boong. Gak kasar. Ya paling gitu sih. Gitu ya. Tapi masih 18 tahun anyway sih. Iya masih muda juga. Iya lah. Seneng-seneng aja dulu. Masih panjang lah kehidup ini. Bener-bener. Artis, cowok, idaman, fantasi lu siapa? Oh ini udah pernah dijawab. Jadi gak ada fantasi sama siapa-siapa. Orangnya gak ada. Tapi lebih fantasinya tuh ke caranya. Tapi fantasinya tuh ke orang yang sekarang. Cuman fantasinya tuh cara bermainnya aja. Oh berarti lu orangnya termasuk komunikasinya lancar ya. Ya cara bermainnya aja. Kayak misalkan nih. Misalkan kan lagi berhubungan nih. Terus tiba-tiba lu suka ngobrol gitu gak kayak. Gua kan. Gua tuh kadang-kadang suka ngobrol kayak. Eh aku pengen begini dong gitu. Iya. Lu suka tokotif ya berarti ya? Iya. Paling kayak gitu sih. Kalo sama siapa sih gak sih gak kebayang. Belum kebayang gitu. Lu belajar seks itu dari siapa? Beraya sendiri lah. Nonton bokep? Kagak. Kagak nonton bokep. Soalnya bokep kayak lebay gitu. Iya sih. Namanya dibayar itu buat ditonton. Cuman lebay. Terus dari mana? Ya udah itu kayak ngalir aja gitu. Pengalaman pertama diilangin perawannya lancar. Tersendat-sendat. Sakit. Ya sakit mayan sih. Istirahat berapa lama? Enggak gak istirahat. Ya tapi sakit dua hari lah. Besoknya dua hari. Tapi lu ketagihan setelah itu? Biasa aja. Belumah biasa aja. Sekarang? Iya. Ketagihan? Enggak. Enggak juga. Biasa aja juga. Cuman kalo ada ya hayu gitu kan. Yang penting harus pake pengalaman. Ya kan? Safety riding. Kocoknya tumpah. Tisu. Tisu. Di belakang lu. Oh. Ini kan seudah ya lupa. Ya kena sofa lagi. It's okay dong. Tenang. Berarti lu tipe kalau cewek yang suka pake pengaman atau enggak? Lebih baik pake sih. Sebenernya sukanya gak pake. Cuman pake lah. Takut. Oh berarti cocok nih sama Govarni balik lain ke Govarni. Aduh. Govarni panas. Govarni tuh harus pake pengaman dia. Ya ya ya. Lu pemabok gak? Maksudnya pemabok apa? Suka minum. Suka minum gak? Biasa aja. Suka ya tapi biasa aja. Enggak sampe mabok? Enggak. Enggak sampe mabok. Karena kalo sampe mabok takut gak ada yang jagain gitu loh. Kan kalo misalnya pergi sama cewek semua nih. Ntar mabok eh dibungkus gitu. Jadi lebih baik. Tipsy dikit lah cewek. Lu punya ini gak sih? Eh lu pengen jadi artis gak? Cita-cita lu. Artis kayak gimana nih? Ya gak tau. Artis kan banyak nih. Artis TV. Artis film. Presenting. Hosting. Apa lagi. Komedian. Kalo sekarang sih belum mau sih. Biasa aja. Foto model. Enggak pengen-pengen banget. Biasa aja. Tapi kalo misalnya bisa dan cocok gitu ya yaudah. Tapi gak pengen-pengen banget gitu. Ini gue yakin nih. Dia kalo jadi artis nih. Gue rasa hidung dia dioperasi. Satu-satu nih. Abis hidung dioperasi mata. Bener gak? Gak tau. Pengen operasi gak loh? Sebetulnya. Operasi apa ya? Bingung. Ya apa? Gak punya duit sama operasi. Kalo sekarang gak bisa aja. Terima aja dulu. Eh lu kan gue tanya tadi. Eh lu punya manajer gak? Gak punya. Lu masuk manajemen gak? Mau sih. Lu mau gak gue manajerin? Ya boleh sih. Sama gue potongannya rendah. Gak kayak gofar, gofar gede banget dia. Boleh kalo lagi. Eh. Manajemen-manajemen lain pas potongannya gede. Kalo sama gue enggak. Ya boleh sih. Mau. Boleh. Lo bisa apa? Bakat lo apa? Bakat apa nih? Selain tete lo gede, bakat lo bisa apa? Bakat ya. Bakat ya. Bakat ya. Bakat apa kek? Engga tapi ada lah. Ya apa? Kasih tau dong ke followers gue. Ya bisa. Bisa kayak main musik itu bisa. Main musik apa? Semuanya. Serius? Gitar, bass, drum, keyboard, piano. Bisa? Bener. Jangan peres. Sumpah bisa. Cuman kan asal main. Dulu tuh jadi ikut ekskul gitu. Coba semuanya bisa. Kayak bisa lah mainin lagu gitu. Cuman gak yang jago banget sampai kayak gitu. Tapi kok gak pernah lo ekspos sih? Yang lo ekspos, toket ngelulu-lulu. Soalnya kayak kayak apa ya? Target market. Bukan. Target market lagi. Ya itu pertama target market. Terus kayak enggak apa ya? Kayak kalau lagi kayak gitu tuh gak pengen diexpos aja. Ya kenapa? Jadi kan lo harusnya balance nih. Sensasi dengan bakat. Jadi orang enak ngeliatnya. Udah cantik, toket gede, bisa main musik. Bener gak? Iya kali ya. Coba deh, daripada nanti lo tiba-tiba anjlok turun ya kan. Susah lagi naiknya. Mendingan lo bikin sesuatu yang baru. Misalkan lo main gitar sambil pakai bikini. Ya ya. Main bass sama kayak gini. Kan gak ada tuh. Bener juga ya. Bener juga sih. Cuman kan gak bisa nyanyi. Ya gak usah nyanyi lo main gitar aja. Main gitar aja. Iya kan lo bisa ngikutin lagu. Iya sih. Boleh sih coba. Iya. Tapi kalau nyanyi suaranya jelek. Ya gak usah. Gak butuh. Nyanyi gak butuh. Tapi kalau cewe bisa main alat musik itu keren buat gue. Iya. Gua pun pengen tapi gue gak bisa. Cara megang mic lo tau gimana? Cara megang mic? Iya. Gak tau ya megang mic. Ya megang aja gitu. Abis dipegang? Ya udah. Gini kan megang mic. Kayak standar aja gitu. Ya Tuhan. Terima kasih lo udah datang ke rumah. Nungguin lo udah 2 jam lebih. Thank you so much. Terima kasih kan Nikita. Keep going ini. Keep going that. Ya. Pokoknya kalau gue sih demen banget sih sama cewe-cewe berani kayak lo gitu. Tapi gue pikir tuh lu tuh nakal gitu. Ternyata enggak ya. Nakal gimana? Ya enggak ya nakal-nakal. Dinaal gitu. Ya kayak di luar-luar sana. Tapi keliatannya ya? Ya sama kayak gue lah. Keliatannya nakal tapi ternyata nakal. Kasih tau dong Instagram lo apa? Anastasia KH. Anastasia KH itu yang di follow sama Gofar. Jadi Gofar tuh memfollow semua toket-toket gede yang ada di Indonesia. Mau udah tua kek. Mau anak muda. Mau anak kecil. Anak di bawah umur. Pokoknya ada semuanya di Gofar. Dan kita bakal panggil semua cewe-cewe bertoket gede itu kesini. Ke rumah gue atau gue yang samperin dia. Jadi kita akan mengulas koleksinya Gofar. Di konten gue. Thank you ya. Iya. Pokoknya kalo lo ada apa-apa. Kasih tau gue aja. Iya. Kita ketuk-ketuk dengan uang telepon. 18 tahun loh gila. Makasih udah diundang disini. Gue insecure lah sampe gue tertutup bajunya. Buset. Ini juga kenceng ya. Anak tiga ini. Ya udah kenceng lah. Nanti kalo gue anak tiga gak sekenceng ini pasti. Thank you ya Beb. Iya makasih. Sampai ketemu lagi bye. Bye bye. Sub indo by broth3rmax I coparn close like nobri. Ayin, subscribe leang dan saising itu. Kayak deh,バイ它.